Nah informasi berikutnya ini cukup inspiratif ya karena dari hobi bisa jadi rezeki begitu. Kita lihat ada seorang warga di Kabupaten Lombok Timur yang meraih untung besar dari bisnis lukisan anime. Nah bahkan hasil karyanya tersebut banyak dipesan oleh penyuka lukisan anime dari mancanegara alias luar negeri. Nah tidak hanya di situ ternyata kalau di Blitar Jawa Timur berawal dari hobi mengutak atik motor klasik, jual beli dan juga restorasi, ada seorang pemuda yang sukses meraup cuang hingga puluhan juta rupiah per bulannya. Sekilas bengkel restorasi Irfan Nurfajar hanya memajang belasan motor klasik yang mayoritas buatan Jepang ini. Namun di belakang rumah orang tua pemuda asal kelurahan gedok, kota Blitar ini berderet puluhan motor klasik siap di restorasi. Keahlian merestorasi motor ini membuat Irfan mampu meraup cuan cukup besar. Irfan memulai usahanya sekitar 6 tahun lalu bermodal uang 600 ribu rupiah. Jual beli motor klasik akhirnya membuatnya ketagihan. Selera pasar semakin banyak untuk merestorasi motor buatan Jepang era 70 hingga 80-an. Irfan pun semakin gencar menjual secara online, hingga peminatnya datang dari berbagai daerah di Indonesia. Awalnya itu dari hobi sih mas. Berarti dari hobi terus, dari hobi ke keralih ke profesi. Kalau dulu memang jelanya gak ada support di bagian luar. Tapi kalau saya bisa, apa juga bisa diakinkan, ya tidak. Sekarang ya, ya kayak gini. Proses restorasi ini membutuhkan waktu sekitar 3 hingga 4 bulan tergantung keinginan pemilik. Motor bebek buatan Jepang tahun 1980-an ini misalnya, di restorasi total 4 bulan dan laku 17 juta rupiah. Padahal, harga normal paling mahal 4 juta rupiah. Dalam sebulan, Irfan mampu menjual sekitar 5 hingga 10 unit motor klasik senilai puluhan juta rupiah. Disibukan oleh sejumlah pesanan lukisan anime dari luar negeri. Seperti inilah keserian Muhammad Darussawab, warga desa Rempung, Kecamatan Pringasela, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Tahun 2019, saat COVID-19 merebak, Daruss iseng melukis di trikplek dinding kamarnya dan memposting di media sosial. Tak disangka, ternyata itulah awal Daruss mendapatkan pesanan lukisan anime dari sejumlah negara. Seperti Amerika, Inggris, dan Kanada. Memang sering gambar aja ya, jadi hobinya tiap hari itu aja gitu. Gak ada lain pulang sekolah, ambil buku, nonton TV, gambar. Kayaknya kalau sekarang lebih banyak ke anime. Anime-nya itu pun kebanyakan one piece. Biasanya mereka itu mesennya itu bukan satu karakter gitu. Di dalam satu kampas itu ada 5, ada 10. Lukisan anime yang dibuat untuk pesanan luar negeri, Daruss menarik harga antara 4 sampai 6 juta rupiah per meter perseginya. Namun untuk pasar dalam negeri, Daruss hanya menarik harga antara 700 sampai 900 ribu rupiah per meter perseginya. Untuk satu lukisan, Daruss bisa menyelesaikannya dengan waktu 5 sampai 6 hari. Namun juga bisa lebih sesuai kerumitan dan jumlah karakter yang masuk dalam lukisannya. Tim Liputan CNN Indonesia